Setelah sempat vakum untuk waktu yang cukup lama, Dinas Kebudayaan Kota Palopo kembali menggelar acara yang dinantikan oleh masyarakat, yaitu pemilihan Putra-Putri Kebudayaan Kota Palopo. Gagetan ini dilaksanakan dalam rangka mempromosikan dan melestarikan budaya lokal, serta membentuk karakter generasi muda untuk mencintai warisan budaya daerah. Acara yang dirancanakan berlangsung selama 4 hari ini diawali dengan tahapan karantina pertama bagi semua finalis yang dilaksanakan di Kantor Dinas Kebudayaan Kota Palopo pada Rabu 9 Agustus 2023. Kehadiran para finalis disambut oleh Kepala Dinas Tandi Bahtiar yang secara resmi membuka kegiatan ini. Salah satu highlight dari tahapan karantina pertama ini adalah pelatihan teknik catwalk yang diselenggarakan oleh Bunda Awan, yang direkomendasikan langsung oleh pihak Dinas Kebudayaan Kota Palopo. Partisipasi dalam pemilihan Putra-Putri Kebudayaan Kota Palopo kali ini cukup mengesankan dengan jumlah peserta mencapai 40 orang dari berbagai tingkat sekolah, mulai dari TK hingga SMA. Peserta berasal dari berbagai institusi pendidikan termasuk diantaranya SDN 1 Lale Bata, SDN 3 Serutangan, SMP 3, SMP 4, SMP 5, SMA 1, SMA 4, dan SMA 5 Kota Palopo. Kepala Dinas Kebudayaan Andi Bahtiar dalam pernyataannya mengungkapkan tujuan utama dari diadakannya pemilihan Putra-Putri Kebudayaan Kota Palopo adalah untuk membantu karakter generasi muda yang mencintai dan menghargai budaya lokal. Ia juga menambahkan bahwa pemilihan Putra-Putri Kebudayaan Kota Palopo akan menjadi agenda tahunan yang akan tetap diadakan dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan apresiasi terhadap kekayaan budaya lokal. Diharapun kepada peserta untuk lebih mengenal keuntungannya, alamnya, mencintai alamnya, kemudian punya pribadian, karakter watak yang baik. Putra Alipsya menggabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.